Presiden Jokowi Dodo melihat langsung panen raya padi di Ngawi. Jokowi meminta badan pangan segera menetapkan harga gabah dan diumumkan, sehingga tidak merugikan petani. Didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Gubernur Jawa Timur Kofi Faindar Parawansa, serta Bupati Ngawi, Presiden Jokowi Dodo melihat langsung panen raya padi di desa Kartoharjo, Kota Ngawi. Hasil panen padi di Ngawi bisa mencapai 8 ton hingga 10,5 ton gabah per hektare, tergantung kesuburan tanah dan manajemennya. Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta badan pangan untuk segera menetapkan harga gabah dan segera diumumkan, serta jangan sampai harga gabah jatuh di saat panen raya. Terpenting lainnya, harga gabah jangan sampai jatuh di bawah biaya yang dikeluarkan petani. Saat ini yang sulit dilakukan pemerintah yaitu menyimbangkan harga petani yang wajar agar mendapatkan keuntungan. Harga di pedagang wajar dan harga di konsumen juga wajar. Apa yang paling penting, memang harga gabah harus segera ditempatkan jangan sampai harganya jatuh. Karena ini panen raya, gimana? Segera nanti akan diumumkan oleh badan pangan, sehingga pembelian blok menjadi jelas di kape-nya berapa.